Kali ini ada satu bahasan yaitu cara menghilangkan stres secara alami Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini ada satu bahasan yaitu cara menghilangkan stres secara alami Beban kerja dan aktivitas sehari-hari yang berat sering menjadi faktor utama banyak orang menjadi penyebab stres Akibatnya banyak orang yang kesulitan tidur dan makan yang pada akhirnya mengaruhi kesehatan mereka Tak jarang penderita depresi bergantung pada obat penenang atau obat itu untuk mengatasi tekanan dalam jiwa dan pikirannya Padahal sebuah studi menyebutkan penggunaan zat obat penenang dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kecanduan, disorientasi, rasa panik berlebihan, kehilangan memori, hingga gangguan ginjal dan organ vital lainnya Hindari resiko yang kepanjang penggunaan obat-obat anti depresan dengan menerapkan beberapa cara menghilangkan stres berikut ini Yaitu jangan pendam beban pikiran sendirian Cara menghilangkan stres paling mudah adalah dengan mencurahkan undang-undang pada orang dekat yang Anda percaya Teknik satu ini memang terkesan sebele Tapi faktanya masih banyak orang yang enggan mencurahkan isi pikirannya karena takut akan penelian orang dan label yang disematkan pada dirinya Disarankan untuk penelitian stres untuk mencurahkan isi hati dan beban pikirannya pada orang-orang yang terdekat Hal tersebut dapat melepaskan hormon endorfin yaitu hormon yang memproduksi perasaan tenang sekaligus berguna meningkatkan kekebalan tubuh Kuberan yang bisa dilakukan adalah buat jurnal pribadi atau catatan pribadi Banyak pemberitaan represi yang menganggap berbicara pada terapis atau teman dekat tidak mampu mengurangi beban psikologisnya Jika sahabat herbal termasuk orang yang kurang suka berbagi keluar kesah pada teman Dianjurkan sahabat herbal untuk menuangkan rasa stres dan sedih melalui jurnal atau catatan Menulis pikiran dan perasaan dalam jurnal dipercaya dapat membantu mengidentifikasi hal apa saja yang paling sering menyebabkan stres Dengan menulis, sahabat herbal dapat mengenal diri sendiri dengan lebih baik Ketika sahabat herbal mampu mengidentifikasi penyebab stres dan efeknya bagi diri sendiri Yaitu sahabat herbal dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang sering menjadikan anda stres Kemudian yang berikutnya adalah relaksasi dengan aromaterapi Lelah dan stres setelah seharian aktivitas Jadi saatnya untuk merelaksasikan otot dan pikiran yang tegang dengan bantuan aromaterapi Aromaterapi yang berasal dari minyak lavender yang terdoksi secara ilmiah Mampu mengurangi frekuensi detak jantung dan tekanan darah sehingga tubuh dapat menjadi relaks Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang menghirup alam lavender sebelum tidur memiliki kualitas tidur yang lebih baik Penelitian tersebut mempaparkan lebih lanjut bahwa aroma yang dihirup seseorang sebelum tidur dapat mempengaruhi langsung pada mimpi-mimpi mereka Jadi sahabat herbal dianjurkan untuk menjaga kepercayaan kamar dan gunakan pelembut kain dengan pangian yang lembut Kemudian cara mengatasi stres secara alami berikutnya adalah meditasi Meditasi dipercaya dapat membantu penerita depresi lebih tenang dan membentuk pikiran positif dalam mengatasi permasalahan sehari-hari Meditasi memiliki beberapa manfaat psilogis seperti Mengasah pikiran untuk fokus Membentuk attitude positif saat mengalami masalah Mengurangi pikiran yang negatif Membantu penerita depresi mengenali emosinya Saat meditasi kita pun dilatih untuk mengatur pola pernafasan Teknik pernafasan ini dikenal efektif dalam mengurangi kadar hormon kortisol dan membantu pikiran agar lebih tenang Kemudian cara mengatasi stres secara alami berikutnya adalah kurangi aktivitas di dunia maya Hidensitas hubungan sosial di dunia maya pun menyumbang peranan besar dalam meningkatkan kadar stres Jika sahabat herbal termasuk orang yang sering kesal setelah membaca perdebatan sengit atau berita provokatif di internet Mungkin inilah saatnya untuk mengurangi aktivitas di dunia maya Dengan melakukan diet media sosial Sahabat herbal dapat lebih mengapresiasi pentingnya interaksi sosial secara langsung dengan orang-orang di sekitar anda Kemudian cara mengatasi stres secara alami berikutnya adalah melibatkan diri dalam aktivitas religius Saat hati tidak tenang, orang tua kita tentu sering mengajurkan untuk berdoa dan mendekatkan diri pada sang maha kuasa Ternyata hal inilah memang terbukti secara ilmiah mampu mengurangi rasa stres dan perasaan membenci diri sendiri Orang yang religius sering menggunakan kepercayaan spiritualnya dalam menghadapi setiap permasalahan hidup Oke sahabat herbal kelari 6 cara menghilangkan stres tanpa obat yang dapat anda terapkan Pikiran dan pilih aku positif dalam menghadapi stres merupakan modal utama dalam menjaga menjelaskan stres berkelanjutan ataupun depresi Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya Simak terus daripada hari, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh